Dendam Sejagat Jilid 38 Ku Si Hong telah ditangkap Cheng Lan Hiang dan dibawa menuju ke istana Chun Kiong Tian Cheng Lan Hiang, si perempuan cabul ini benar-benar bersikap istimewa terhadap Ku Si Hong Bahkan ia tak segan-segan mempergunakan berbagai macam obat-obatan yang mahal harganya untuk mengobati luka yang diderita Ku Si Hong Apakah dia bertujuan untuk merasakan kepuasan seksual dari Ku Si Hong yang gagah dan perkasa? Ataukah pelampiasan rasa cinta dan kasihnya terhadap Ku Si Hong? Kalau mesti dijawab pertanyaan di atas, maka jawabannya adalah kedua-duanya Watak Cheng Lan Hiang memang cabul dan jalang, boleh dibilang sampai mati pun ia tak dapat merubah kebiasaannya ini Seperti misalnya dengan jelas ia sudah mendapat tahu kalau antara putrinya dengan Ku Si Hong sudah mempunyai hubungan suami istri Sebagai seorang ibu, seharusnya dia tak sampai berbuat mesum dengan menantu sendiri Tapi dalam kenyataannya, dia tetap memperoleh kepuasan seks dari Ku Si Hong Bertekad Handak Kalau ditanya mengapa? Maka bisa dijawab hal ini disebabkan Cheng Lan Hiang amat mencintai Ku Si Hong Benar-benar mencintainya setulus hati Sepanjang hidupnya di dunia ini, boleh dibilang dia hanya mencintai Ku Si Hong seorang Ku Si Hong tetap berbaring di atas pembaringan di ruang Cun Piong Gandala M ruangan setengah telanjang, sepasang matanya terpejam rapat-rapat Tampaknya ia belum sadarkan diri Luka-luka di seluruh tubuhnya telah ditaburi bubuk obat Bahkan sudah merapat dan tumbuh kulit baru Sebagaimana diketahui, Ku Si Hong pernah minum darah mestika naga bumi yang langka dan tak ternilai harganya Maka walaupun sedang menderita luka di badan, wajahnya tetap merah padam dan bersinar terang Justru wajahnya yang merah bercahaya inilah merupakan daya pikat bagi kaum wanita Di sisi tubuhnya berbaring pula sesosok tubuh yang berada dalam keadaan telanjang bulat Kulit badannya halus dan putih bagaikan susu Benar-benar sesosok tubuh yang cukup membuat hati orang bergetar Dengan sepasang matanya yang genit memikat dan memancarkan rangsangan napsu birahi yang mimbara Tiada hentinya dia awasi wajah Ku Si Hong yang masih teridur Tampaknya dia sudah tak sanggup minahan kobara napsu birahinya yang mimuncak Tidak menunggu sempai Ku Si Hong sadar, dia mulai melakukan gerakan-gerakannya yang roti Dengan cepat dia merangkul tubuh Ku Si Hong Kemudian mimbalikan badan dan menindih di atas pemuda tersebut Sementara bibirnya yang kecil mungil mulai menciumi dan bergeser Tiada hentinya ke seluruh wajah Ku Si Hong titik Sikapnya sekarang bagaikan seseorang yang sudah seratus tahun tak pernah mencicipi rasanya daging saja Begitu birahinya mimuncak Maka ibaratnya bendungan yang jebol diterjang air bah Betul-betul meluber dan tak terbendung lagi Yee aaa, Cheng Lan Hiang memang tersohor karena napsunya yang kelewat besar Boleh dibilang saban hari dia mimbutuhkan dua kali permainan senggama untuk mimuaskan napsu birahinya Padahal selama beberapa hari belakangan ini Ia tak pernah menjamah seorang lelaki pun Bahkan berhubungan pun tidak Bayangkan saja bagaimana mungkin keadaannya tidak sedemikian rakusnya Seperti seratus tahun tak pernah ketemu daging saja Di saat permainan cinta akan dilanjutkan ke babak yang lebih menyeramkan Pada saat itulah, dari balik pintu kamar pelan-pelan muncul seseorang Dia adalah seorang gadis berbaju putih Dengan cepat gadis itu dibuat terperana oleh pemandangan panas yang terbentang di depan mata Lalu paras mukanya dengan cepat berubah menjadi merah mimbara karena jengah Titik-titik air mati matanya yang indah Jatuh berucucuran membasai kelopak Pemandangan yang terbentang di depan matanya mimbuat ia sakit hati Perasaannya bagaikan disayat-sayat dengan pisau sehingga mengucurkan darah Yeaa, gadis itu sangat sedih Dia pun merasa malu Benci Sambil menggertap gigi Dengan cepat ia miloskan sebilah pisau belati dari dalam em sakunya Oh oh ibu, kau tak tahu malu Teriakan keras diiringi keluhan pedih bergema mi mecahkan keheningan Secepat sambaran kilat him jim segera lari ke depan dan menerka em ke arah pembaringan Teriakannya yang keras dan mimekikan telinga itu segera mim bangunkan ku si hang yang sedang tertidur nyinyak Sambil mim bentak keras, tiba-tiba hawa murninya dihimpun ke dalam em telapak tangan kanannya dan sekuat tenaga mi lepaskan sebuah pukulan ke depan Belua aam mm benturan keras yang memekikan telinga segera berkumandang mi mecahkan keheningan Tubuh ceng lan hiang bagaikan seekor ulara insinyur segera mencelat dari atas pembaringan dan terlempar ke depan sana Waktu itu him jim sedang menerka em dengan kecepatan tinggi, sedangkan tubuh ceng lan hiang yang terhantam mencelat pula ke belakang dengan kecepatan yang tak kalah pesatnya Tak ampun lagi pisau belati yang tajam itu persis menusuk di atas punggung ceng lan hiang sempai tembus ke dalam em dadanya Teriakan ngeri yang mi milukan hati segera berkumandang mi mecahkan keheningan Menyusul kemudian Belua aam mm benturan keras yang menggelegar mi menuhi seluruh angkasa Segera Bergema Pula Pisau belati yang menancap di atas punggung ceng lan hiang itu tembus sampai tinggal gagangnya Darah kental segera menyembur keluar dan mi membasai kulit badannya yang putih bersih Pelan-pelan ceng lan hiang mi embalikan badannya dengan sorot metu yang mi mancarkan sinar kebuasan dan kebencian dia awasi him jim yang tertegun mi matung itu tanpa berkedit Kemudian telapak tangan kanannya pelan-pelan diangkat ke tengah udara Him jim segera menjerit sedih Ibu, aku telah mi bunuhmu, aku telah mi bunuhmu Di tengah teriakan keras tersebut Pelapak tangan kanan ceng lan hiang pelan-pelan diturunkan kembali Sorot matanya yang mi mancarkan kebuasan dan kebencian itu segera hilang lenyap tak berbekas Pada saat itulah dari balik pintu ke muami nyelinap masuk dua orang perempuan Mereka adalah keng cin-sin dan seng sim-cian li hoa soat kun Tampak mereka sudah bisa menduga kalau kejadian seperti ini dapat berlangsung Oleh sebab itu mereka tidak menunjukkan perasaan terkejut ataupun terkesiap namun perasaan mereka berdua nampak berat sekali Ku si hang telah mengenakan kembali pakaiannya dengan cepat kemudian sambil menubruk ke muka serunya sedih Adik im, kau, engkohong, pekik him jim sangat sedih Rasa sedih yang menyayat hatinya sekarang benar-benar tak terlukiskan lagi dengan kata-kata Sementara itu, ku si hang telah merangkul tubuh him jim kencang-kencang Sedang air matanya jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya Mi mandang sikap mesra kedua orang itu Paras muka ceng lan hiang yang pucat pasti seperti mayat itu nampak mengejang keras Sementara sorot matanya yang buas kembali mencorong dari balik matanya Pelan-pelan telapak tangan kanannya diangkat kembali ke atas seakan-akan hendak melancarkan serangan Serentak seng sim-cian li hoa soat kun dan keng cin-sin menyelingap maju ke muka Dengan cepat tenaga dalam yang mereka miliki segera dihimpun menjadi satu Asal ceng lan hiang Mi lancarkan serangan pembunuhan, mereka mi lepaskan pula serangan yang mi matikan Namun dalam hati kecil kecurigaan yang sama Akan Segera Mereka berdua pun timbul suatu Benarkah sampai saat ajalnya ceng lan hiang masih belum bertobat? Benarkah dia berniat mi bunuh putri sendiri? Padahal, dari mana mereka berdua bisa menduga kalau ceng lan hiang sesungguhnya sangat mencintai ku si hong? Ketika menyaksikan ku si hong tidak menggubris kasih sayangnya, tapi bersikap begitu mesra kepada putrinya, rasa cemburu yang amat besar segera mi imbar adalah em hatinya Akan tetapi Pelan-pelan ceng lan hiang menurunkan kembali tangannya Apakah dia sudah tak bertenaga lagi untuk mi im bunuh mereka? Bukan begitu Seandainya ceng lan hiang nekat menghimpun sisa hawa murni yang dimilikinya untuk melancarkan serangan terakhirnya yang terkeji Mungkin ku si hong dan hem ji im akan mati bersama seketika itu juga Sekalipun di situ hadir keng cinsin dan seng sim cian li hoa soat kun yang siap memberikan bantuan, hal ini sudah tak sempat lagi Dia telah sadar akan kehilafannya Ataukah merasa tak tega untuk mencelakai mereka? Yee aaa, memang demikianlah keadaannya Mendadak titik air matu jatuh bercucuran mi imbasai kelompak matu ceng lan hiang Air matu tersebut boleh dibilang merupakan ainsinyur matu yang untuk pertama kalinya jatuh berlinang Tapi boleh dibilang juga sebagai terakhir kalinya Mi mandang wajah sedih ibunya, remuk rendah em perasaan hem ji im Dia segera berpeki Ibu, aku telah mi im bunuhmu Nada suaranya amat mi milukan hati Mi buat siapapun yang ikut mendengar merasakan hatinya pedih Ceng lan hiang tertawa sedih Im ji, kau telah mi bunuhku Walaupun hem ji im begitu mi benci ibunya Begitu bertekad ingin mi bunuhnya Namun dia toh tetap darah daging ceng lan hiang Apalagi dia telah mi bunuh ibunya sekarang Rasa sedih dan perih dalam hatinya benar-benar tidak terlukiskan dengan kata-kata Air matanya segera jatuh bercucuran seperti mutiara yang putus benang Setetes demi setetes jatuh bercucuran tiada hentinya Dengan suara pedih hem ji im berpeki Aku telah mi im bunuh ibu kandungku sendiri Aku, dosaku benar-benar tak terampuni Ceng lan hiang mendungakan kepalanya mi mandang ke arah hem ji im Kemudian setelah tertawa pedih katanya Im ji, seharusnya aku adalah ibumu Namun aku tak pernah mi beri cinta kasih seorang ibu kepadamu Aku terlalu mimikirkan napsuku sendiri Walaupun kau telah membunuhku sekarang Namun kau sama sekali tidak kau berdosa Kau tahu ibumu jahat dan penuh dengan dosa Bahkan aku telah turun tangan segera mi im bunuh ayahmu sendiri Apa yang berakibat dengan diriku sekarang boleh dibilang merupakan hukum karma yang harus ku terima Kau imang seharusnya imbalaskan denda em bagi kematian ayahmu Sekarang dia sudah sadar, sudah mulai menyesal dengan segala perbuatannya Tapi segala sesuatunya sudah terlambat Sebab dia hanya tinggal beberapa menit lagi hidup di dunia ini Di tengah ucapan Ceng Lan Hiang yang mi medihkan hati Air matanya jatuh bercucuran dengan teramat gerasnya Ibu, pekek him ji im dengan pedih Dia meronta dan melepaskan diri dari pelukan ku si hang Kemudian menerjang kedala em rangkulan Ceng Lan Hiang sambil menangis terseduh-seduh Isak tangisnya yang begitu memilukan hati sungguh mi Buat hati orang merasa hancur lebur Ku si hang, keng cin sin, hoa soat kun Semuanya ikut merasa berduka dan sedih Seluruh ruangan cun kiong tian segera diliputi kabut kedukaan yang sangat tebal Ibu him ji im minung akan kepalanya sambil berpekik Aku merasa amat menyesal karena telah mi bunuh mu Ceng Lan Hiang menghela nafas panjang A-A-A-I, im ji kau tak usah menyesal Sekarang aku baru sadar, barang siapa senang mi lakukan perbuatan jahat Maka dia akan nyimper oleh akibatnya Entah cepat atau lambat datangnya pembalasan tersebut Oleh sebab itu, manusia seperti ibu cepat atau lambat pasti akan mati juga di tangan orang lain Bila aku sampai mati di tangan orang, mungkin aku tidakkah akan sesadar sekarang ini Malah em ini aku telah mati di tanganmu Boleh dibilang semua dosa dan kesalahanku akan berakhir Memang seharusnya demikian Daripada aku banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan yang tak berverguna lagi Dan aku pun sudah seharusnya mati di tanganmu Im ji, kau tidak salah mi bunuh, kau dengarkanlah perkataanku ini Ibu, kau tidak akan mati, kau harus hidup terus pekik him ji im dengan pedih Cheng Lan hi yang segera tertawa Im ji, sepanjang hidup ibu sudah mi lakukan kejahatan Walaupun tubuh harus hancur, sulit bagiku untuk minebus semua dosa-dosaku ini Cuma sayang, penyesalanku agak terlambat Ibu sudah banyak menikmati kesenangan yang maksiak di dunia ini Sekarang sudah sewajarnya aku merasakan penderitaan di neraka ibu Semua dosa dan kesalahanmu biar im ji saja yang menanggung Kau, kau tak berakal masuk neraka Seru him ji im sambil miah nangis terseduh-seduh Anak bodoh, bagaimana mungkin dosaku dapat kau pikul? Dengan demikian meski aku sudah mati dan berada di ala embaka hatiku Tidakkah akan merasa tenang mendadak Cheng Lan hi yang mengalihkan sorot matanya yang lembut dan halus ke wajahku si Hong? Kemudian setelah tertawa rawan ia berkata Ku si Hong kau memang membuat orang gampang tertarik kepadamu Sebelum ajaku tiba, sekarang ada satu hal inginku utarakan kepadamu secara berterus terang Tatkala aku menangkapmu sekali lagi ini Sesungguhnya bukan niatku dan hawa nafsu birahiku Sesungguhnya aku berbuat demikian karena aku benar-benar sangat mencintaimu Sekarang aku dapat berkata demikian dan mungkin kau anggap aku tak tahu malu Tapi sebenarnya ucapanku tersebut sejujurnya dan tidak enak bila tidak ku utarakan keluar Cinta memang sesuatu yang aneh Sepanjang hidupku hanya kau seorang yang pernah ku cintai dengan sepenuh hati Sedangkan lainnya tak lebih hanya pemuas bagi nafsu birahiku Sekarang aku telah serahkan satu-satunya putri kesayanganku ini kepadamu Harap kau mencintainya dengan sepenuh hati, menyayanginya, semenjak kecil nasibnya sudah jelek, penuh kedukaan dan kepedihan, kebahagiaan di masa mendatang dan kegembiraan mungkin hanya kau yang dapat memberikan kepadanya Budi kebaikanmu tersebut pasti akan ku bayar di dalam penitisan yang akan datang Sekarang aku harap Kasudimi memberikan janjimu kepadaku Janji yang menandakan bahwa kau dengan sepenuh hati akan merawat serta melindungi putriku ini Kau tak usah khawatir, aku orang si ku tidak akan menyanyiakan dirinya sahutku si Hang dengan suara lantang Ceng Lan Hiang segera tersenyum, nah, kalau begitu aku harus menyampaikan selamat tinggal kepada kalian semua Begitu selesai berkata, dengan jari pelunjuk dan jari tengah tangan kanannya Ceng Lan Hiang segera menotok jalan darah Pak Kau Yee Hiat di atas jidat sendiri Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia terjatuh dan roboh ke dalam empelukan Hem Ji Im Ketua Ban Siakau yang termasuhur karena kejalangan serta kecantikannya dalam dunia perselatan ini segera tewas dalam pelukan putrinya Ibu, dengan suara yang amat pedih Hem Ji Im berteriak keras suara selanjutnya segera tenggelam dibalik isak tangisnya yang mimilukan hati Begitu mimilukan dan mimedihkan hati isak tangisnya, mimbuat seluruh dunia seolah-olah hendak terbalik Siapapun yang kebetulan mendengar suara tangisannya tersebut, pasti akan turut terharu dan meribah hati Kalau dilihat dari kebeja dan moral Ceng Lan Hiang sepanjang hidupnya, dia memang pantas untuk mati Akan tetapi penyesalan dan care, tobatnya menjelang kematiannya, cukup mimbuat orang turut merasa terharu Dia telah banyak buat kejahatan di dunia ini, dan harus menerima buah kejahatan yang telah dilakukannya Masih adakah hukuman yang jauh lebih berat bagi seorang manusia yang banyak melakukan kejahatan di dunia ini daripada suatu kematian? Kalau mesti dijawab, maka dapat dikatakan ada Siksaan hatin menjelang ajalnya serta umpatan orang setelah ajalnya jauh lebih berat ketimbang hukuman mati itu sendiri Walaupun hal tersebut sudah tidakkah menimbulkan pengaruh lagi bagi yang terhukum Sebab orang yang telah meninggal tak akan mengetahui akan segala umpatan orang lain Tapi, peristiwa itu akan beredar terus di antara anak keturunannya Noda hitam dari leluhur mereka akan mimbuat anak keturunannya merasa rendah diri Malu dan mim mencilkan diri Demikianlah keadaan Hem Ji Im sekarang Pukulan hatin yang diterimanya sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata Penyesalan Cheng Lang Hiang menjelang saat ajalnya mimbuat Hem Ji Im lebih menderita dan sedih Sebab ibunya mim mang tewas di tangannya Betapapun besarnya dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan ibunya Hem Ji Im merasa berdosa dan salah karena dia telah mim bunuhnya Apalagi gadis ini berhati penuh ulas asih Adik Im, segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa Kataku si Hang sedih Jangan menangis terus, perhatikan kesehatan tubuhmu Kami dapat melupakan semua kejadian yang mim medihkan ini Secara pelahan-lahan Engkau Hang teriak Hem Ji Im dengan sedih Bagaimana mungkin aku dapat melupakan kejadian ini? Pelan-pelan Keng Chin Sin berjalan mendekat Lalu berkata dengan suara lembut Adik Im, jangan menangis terus hingga merusak badan Mari kita selekasnya meninggalkan tempat ini sambil berkata Keng Chin Sin mim bopong tubuh Ceng Lan Hiang dan mim baringkannya ke atas ranjang Kemudian menutupi jenazahnya dengan kain Ceng Lan Hiang memang seorang perempuan yang cantik kerupawan Walaupun sudah menghembuskan napas penghabisan namun wajahnya masih tetap cantik dan menarik Dengan suara pedihem Ji Im berkata Cici, aku ingin mengubur jenazahnya secara baik-baik Agar aku bisa membaktikan diri sebagai seorang anak terhadap orang tuanya Lebih baik kita selesaikan dulu persoalan lain sebelum mengurusi jenazahnya Kata Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun dengan suara dalam Mendadakku Si Hang bertanya Adik Im, kau sudah berhasil mendapatkan kitab Bansia Chin Keng tersebut Dari sakunya Hem Ji In mengeluarkan kitab pusaka Bansia Chin Keng tersebut Dan diserahkan kepada Kusi Hong Lalu katanya dengan sedih Engkohong, obat penawar racun dari Im Hue E Si Hun Wan Dikatakan dalam M kitab tersebut sebagai rumput Han Siacau Cuma tidak diketahui benda apakah itu Bagaimana bentuknya dan dihasilkan di mana Kusi Hong segera bergumam Rumput Han Siacau Rumput Han Siacau Benarkah di dunia ini terdapat rumput tersebut dengan pandangan Tidakkah habis mengerti pemuda itu berpaling ke arah Keng Chin Sin Kemudian tanyanya lagi Nona, tahukah kau benda apakah itu? Dengan cepat Keng Chin Sin Minggeleng Di dalam M kitab obat-obatan yang ada dalam Chang Chiong Pit Kit Sama sekali tidakkah dicantumkan nama rumput Han Siacau Tapi dalam M benarku seakan-akan pernah mengingat nama Han Siacau tersebut Hanya untuk sementara waktu tak dapat mengingatnya Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun Malah berdiri melongo dengan pikiran kosong setelah mendengar nama Han Siacau itu Sebab pada hak kekatnya dia belum pernah mendengar akan nama rumput itu Akan tetapi sewaktu mengetahui bahwa Keng Chin Sin pernah mendengar nama rumput obat itu Dia merasa sedikit agak lega Ujarnya kemudian Nona, coba tenangkan pikiranmu dan pikirkan lagi pelan-pelan Tak perlu tergesa-gesa Apalagi masa kambuhnya racun dalam tubuh Im Ngancu masih ada sebelas hari lagi Kau tak perlu tergesa-gesa Walaupun di luar Hoa Soat Kun berkata tak perlu tergesa-gesa Padahal hati kecilnya benar-benar merasa amat cemas Bahkan kalau bisa Keng Chin Sin dapat teringat sekarang juga Cuma sayang, semakin dia ingin cepat-cepat teringat kembali Pikirannya makin bingung dan kacau Akhirnya Keng Chin Sin menghela napas pelan fraya berkata A-a-a-a-i, saat ini aku tak dapat mengingatnya kembali Tapi moga-moga saja aku dapat mengingatnya kembali Di dalam M3 hari mendatang mendadakku si Hang berkata pula Nona, aku pun seperti pernah mendengar nama rumput Han Sin Chow tersebut Buru-buru Seng Sin Klan Li Hoa Soat Kun berpaling seraya bertanya dengan cepat Kau pernah mendengar dari siapa? Ku si Hang menghela napas sedih Aku pun tidak tahu mendengar dari siapa Tapi dalam benaku seakan-akan tertera kata Han Sin Chow tersebut Mendengar perkataan tersebut Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun segera mendengus dingin Dengan gemas dia mi lotot sekejap ke wajah ku si Hang Lalu katanya ketus Bila kau tak berhasil menyelamatkan dia Aku pasti akan mi buat perhitungan denganmu Aku pasti dapat teringat kembali Aku pasti akan berhasil menyelamatkan adik in Nyan Chow janji ku si Hang dengan suara nyaring Keng Chin Sin serta Hem Jim yang mendengar perkataan Hoa Soat Kun tersebut Segera merasakan hatinya amat kalau tak karuhan Sesudah hening sejenak Akhirnya Hem Jim yang berkata dengan suara pedih Hoa Lo Chiang Pue Pembunuh dari Nyan Chow adalah si pedang ular parak Chiu Heng Tian Dan bangsat itu sudah tewas secara mengenaskan di tanganmu Denda em sakit hatimu juga telah terbalas Mengapa kau orang tua hendak mi buat perhitungan dengan dirinya Tanda tanya Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun melotot sekejap ke arah Hem Ji Im dengan gusar Lalu sahutnya Antara aku dengan dirinya masih terikat dendam sakit hati yang belum terselesaikan Kalian anggap urusan tersebut bisa dipahami Di angkatan muda seperti kau keng cin sin pernah mi baca riwayat hidup bun J.I.K.A.N. Su Hem Chi Seng yang tragis Maka dia pun mengetahui pula hubungan cinta Hoa Soat Kun dengan Hem Chi Seng yang berakhir dengan mengenaskan Tapi ia merasa tidak pada tempatnya apabila Hoa Soat Kun ingin mimbalos dendam sakit hatinya di masa lampau atas diriku Sihong Sambil menghela nafas sedihku Sihong segera berkata Hoa Lo Chi Am Pue, benarkah kau orang tua tak sudi mengampuni kesalahan guruku di masa lalu? Menjelang saat ajalnya, berulang kali dia telah berpesan kepadaku agar aku bersungguh hati menyampaikan rasa cintanya kepadamu Dia bilang, bila kau tak bersediami maafkan kesalahannya, maka dia bersediami nerima hukuman macaem apapun darimu atas jenasahnya Dia tak akan pernah menyesal di ala embaka Sebab dengan begitu, rasa menyesalnya akan jauh berkurang Dia menyatakan penyesalannya yang tak terkirakan, karena dia tidak menerima cintamu akateu itu Tapi setelah pertempuran berdarah di bukit Soat San, dia baru sadar kalau dia amat mencintaimu Menjelang ajalnya dia berkata agar kau selalu bahagia Karena selama berada di ala embaka dia akan selalu mencintaimu Sekujur tubuh sengsimcian lihoa soat kunge metar keras setelah mendengar perkataan itu Sementara titik ainsinyur matanya jatuh berlingang mim basai wajahnya Jelas ia sangat terharu oleh perkataan tersebut Mendadak dia mim bentak dengan suara menggeledek, tutup mulut Setan tua itu sangat licik dan banyak akal muslihatnya Siapa tahu di saat menjelang ajalnya dia sengaja menciptakan kata-kata semaca em itu untuk mimohongi aku Aku tak dapat memaafkan kesalahannya Aku hendak menghancur lumatkan tulang belulangnya sehingga halus dengan bubukku si hang segera berkerut kening Serunya dengan gusar Aku telah menyampaikan suara hati guruku kepadamu Bila kau tetap bersikeras dengan pandanganmu tersebut Tentu saja aku pun Tak bisa berbuat apa-apa Tapi sampai waktunya apabila aku se-MPAI berbuat kurang ajar kepadamu Harap kau pun suri mim maafkan Tiba-tiba mencorong sinar penuh kebuasan dari balik mati seng simcian liho asoat kun Setelah mendengus dingin dia berkata dingin Dengan kepandayan silatmu itu kau ingin menghalangi niatku Huuuh, masih ketinggalan jauh buampu Etau kalau kepandayan silatku rendah dan tak becus Tapi demi milindungi jenazah guruku Terpaksa aku harus mim pertaruhkan selembar jiwaku Keng cin-sin berada di sisinya menghela nafas sedih Tiba-tiba dia menimbrung Hoa chiam poe, ku si hong, racun im yancu belum disembuhkan Mengapa kalian malah bentrok sendiri? Kalau dihitung-hitung, kalian berdua masih mim punyai hubungan yang cukup perat Persoalan besar apa sih yang tak dapat diselesaikan? Bila demikian terus keadaan kalian Miscaya im yancu akan merasa lebih minderita dan tersiksa Mendadak Jeritan kaget dari hem ji im bergemami mecahkan keheningan Kemudian terdengar ia berteriak keras Kalian cenggat kabur orang dari empat penjuru Serentak ku si hong, keng cin-sin dan hoa soat kun berbondong-bondong lari ke pintu depan cun tiong tian dan menyerbu keluar dari situ Tapi Serentetan desingan angin ini mecahkan keheningan Tajam Segera Berkumandang Hujan panah yang amat deras langsung dibidikkan ke depan pintu gerbang gabungan tersebut Menyaksikan datangnya hujan panah itu Serentetan ketiga jago lihai ini mi bentak gusar Kelapak tangan mereka segera diayunkan ke muka Enam gulung tenaga pukulan yang mahadasyat langsung merontokkan anak panah-panah tersebut Tapi, di saat mereka berhasil merontokkan barisan anak panah yang pertama Serentetan desingan angin ini mecahkan keheningan Tajam Lain Menggema Pula Puluhan batang panah tajam Bagaikan amukan angin puyuh langsung menyapu seluruh permukaan tanah Mimpi pun ketiga orang jago itu tak pernah menyangka kalau serangan musuh datangnya begitu cepat Terpaksa mereka harus bertekuk pinggang dan mengundurkan diri ke samping Di saat mereka sedang ni layang mundur inilah Ketiga orang itu masing-masing ni lepaskan dua gulung angin puyuh yang merontokkan hujan panah tadi Serentet Serentet Dua desingan angin tajam yang mi mecahkan telinga kembali bergemami menungi angkasa Dua batang anak panah yang tajam tahu-tahu berhasil menembusi jaring hawa serangan Dan secepat kilat mi luncur ke arah him jim yang berada di belakang Untung ku si hang bermata tajam dengan kaget dia berteriak keras Adik im cepat minggir di tengah bentakan secepat kilat tubuh ku si hang miring ke samping lalu kelima jari tangan kanannya disentilkan ke muka mi lepaskan lima gulung desingan Dua benturan keheningan Meski menyaksikan datangnya ancaman panah tersebut Namun him jim sama sekali tidakkah menghindar ataupun berkelit Tak terlukiskan rasa gelisah ku si hang setelah menyaksikan kejadian tersebut Segera teriaknya keras-keras Adik im sepasang bahu him jim segera terhajar oleh mata panah yang tinggal 9 inci panjangnya itu sampai tembus sedala M3 inci ke bahunya Setelah gemetar keras dia lantas roboh terjengkang ke atas tanah Dengan cepat ku si hang mi miluk gadis itu sambil berteriak sedih Adik im, mengapa kau tidak berkelit? Paras muka him jim pucat tia seperti mayat Bibirnya mim biru Dengan pedih ia berkata Engkohong, maafkanlah aku Aku tak punya muka untuk hidup terus di dunia ini Mi mandang bahunya yang terluka dan berdarah Ku si hang merasa pedih sekali Tak terbendung lagi Titik a insinyur matu jatuh bercucuran Katanya sedih Adik im, mengapa kau harus rendah diri? Kau, apakah kau hendak meninggalkan aku seorang diri bergetar keras seluruh badan him jim Setelah mendengar perkataan itu, kulit wajahnya nampak mengejang keras menahan Penderitaan, sudah jelas rasa sakit akibat lukanya mendatangkan siksaan yang cukup berat bagi gadis ini Dengan sinar matu yang rawan karena kepedihan Dia berkata agak parau Engkohong, aku, aku tak ingin meninggalkan dirimu Tapi takdir menentukan lain Adik im, aku akan mencabut keluar panah yang menancap di bahumu itu Tukasku si hang dengan cepat Sembari berkata, pemuda itu segera menggerakkan jari tangan kirinya untuk menotok jalan darah suihiat di atas bahunya Lalu dengan jepitan jari tengah dari telunjuknya dia mencabut keluar mata panah tersebut Darah segar yang dicampur dengan hancuran daging segera membasai tangan si anak muda itu Dalam empada itu, suasana dalam ruang cun kiong tian bertambah pengat dan panas Bau hangus semakin menusuk hidung Sementara kobaran api yang mimbara Di luar sana semakin menghebat Suara ledakan demi ledakan bergemuruh di seluruh angkasa Hoa Soatkun dan Keng Cinsin berdiri lebih kurang satu kaki di depan ku si hang serta him ji im Sepasang tangan mereka sedang repot digerakkan ke sana kemari melepaskan pukulan-pukulan yang dirasyat Rupanya hujan panah yang berasal dari luar pintu tiba secara beruntun dan tiada hentinya Hujan panah yang disertai di siran angin taja em itu meluncur datang dengan cepat sekali Dalam waktu singkat, beberapa kaki di hadapan Hoa Soatkun dan Keng Cinsin sudah berserahkan beribu-ibu batang panah panjang Pada saat itulah, tiba-tiba Dari luar ruangan situ bergema suara tertawa licik yang dingin dan penuh perasaan bangga Kemudian di dari balik suara tertawa itu terdengar seseorang berkata dengan suara sedingin es sanjing perempuan dan laki Sekarang rasakanlah bagaimana nikmatnya kalau mati terbakar Ucapan tersebut sudah jelas berasal dari salah seorang dari dua murid murtad bunji kean suyakni si telapak tangan emas suk macacat tupa kakim Kemudian secara tiba-tiba terdengar lagi seseorang yang lain berseru sambil tertawa nyaring Tusute, sejak kini dunia persilatan akan menjadi milik kita berdua Haaah, 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 dala empada itu Kusihang telah selesai mim balut luka panah yang diderita him jim Ketika mendengar perkataan dari dua orang murid murtad tersebut Dengan gusarnya ia mim bentak Manusia laknat, kalian anggap setelah menggunakan siasat licik yang memuakan ini untuk menjebak kami Lantas kami semua tak mampu keluar dari kurungan perlu diketahui Sekeliling ruangan cuntiong tian ini terdiri dari bahan dinding yang kokoh dan kuat Demikian pula jendela dan pintunya terbuat dari besi baja Pada hakikatnya sebuah balok kayu yang sudah terbakar pun tidak dijumpai Maka kengcin-sin sekalian merasa curiga dan keheranan setelah mendengar kata-kata kedua orang murid murtad itu akan mim bakar mati mereka Tiba-tiba terdengar si telapaka tangan emas sukma cacatu pak kim berkata dengan suara menyeramkan Cusuheng, waktunya telah tiba bukan pedang sakti kayu baja cupok segera berteriak keras Gunakan panah berapi di tengah seruan tersebut Sebaris panah berapi sudah meluncur masuk ke dalam ruangan Kengcin-sin dan Hoa Soat pun segera melontarkan pukulan mereka untuk merontokkan panah-panah berapi itu Namun kobaran api di mata panah tersebut sama sekali tidak kepada em Tatkala barisan panah itu mincapai tanah Bela am segera terdengar ledakan nyaring Batang panah yang banyak berserakan di tanah tadi tiba-tiba saja terbakar dengan hebatnya Namun apinya sedikit dengan asap yang tebal Dalam waktu singkat asap tebal berwarna hitam itu sudah memenuhi seluruh ruangan Cun Piong Tian Menyaksikan kejadian ini, kengter peranjat, buru-buru serunya Chin-sin Menjadi sangat Kita tak boleh berdiam terus di sini Rupanya mereka ingin menggelapkan ruang Cun Piong Tian ini dengan asap tebal Kemudian baru mimidik kita dengan hujan panah Rencana yang dilakukan dua orang tua manusia laknat tersebut memang benar-benar sangat kejam Mula-mula panah yang mereka didikan ke dalam ruangan itu sengaja dilapisi dengan minyak pelumas Minyak tersebut bila sampai terbakar maka akan menimbulkan asap tebal yang berwarna hitam pekat Bila asap semaca M ini sampai memenuhi seluruh ruangan Miscaya suasana akan menjadi gelap bulita sehingga melihat kelima jari sendiri pun sukar Dalam keadaan demikian, rupanya mereka sudah bersiap sedia akan melancarkan hujan panah Bila rencana busuk ini sampai berhasil maka sekali seluruh ruangan dilapisi asap hitam yang tebal Sulitlah bagi mereka untuk melihat keadaan di sekitar sana Walaupun seseorang memiliki ilmu silat yang betapapun lihainya dalam keadaan begini Tak akan el mungkin bisa meloloskan diri Mereka pasti akan mati secara mengenaskan Buru-buruku si hal berseru lantang Nona, harapkah suka mimbopongnya Biar aku orang si ku yang mimbuka jalan Di tengah pembicaraan tersebut Sekilas cahaya pelangi menyelinap di angkasa Tau-tau dalam genggamen tangan kanan ku si hang telah bertambah dengan sebilah pedang hutian sengkia M Serentetan suara pekihkan nyaring yang mimbetut sukma turut berkumandang pula mimmecahkan keheningan Ku si hang melejit ke tengah udara bagaikan seekor raksasa Dia melayang di tengah udara dalam waktu sekeliling tempat itu sudah dipenuhi satu lingkaran cahaya yang amat menyilaukan mata melindungi sekeliling tersebut Burung singkat pelangi tempat Semua barisan panah yang berdatangan seperti hujan badai itu sering tak rontok ke atas tanah begitu mimbentur sinar pedang tersebut Rupanya ku si hang telah mengeluarkan jurus kedua dari ilmu pedang chang chiong kiat miak ya em si yang disebut hang sin lui tong bing kim ti Angin menderu guntur menggelegar, senjata berdentingan, selapis cahaya pedang mi bentuk sebuah dinding pertahanan yang kuat sekali Dalam posisi demikian jangan lagi hujan panah, biar diguyur dengan air pun belum tentu air tersebut dapat menembusi dinding pertahanannya Dalam waktu singkat ku si hang telah berhasil mi nerobos keluar dari pintu gerbang chiong kiyong tian Ternyata di luar chiong kiyong tian merupakan sebuah ruang dari markas besar Ban Siakau Sedemikian luasnya ruangan tersebut sehingga dapat mimuat ribuan orang Begitu keluar dari chiong kiyong tian, sorot matanya yang tajam segera mi mandang sekejap sekeliling tempat itu Tak jauh dari sana, terdapat tiga baris anggota Ban Siakau yang masing-masing mim bawa busur lengkap dengan anak panahnya Setiap baris terdiri dari 20 orang Sepuluh kaki di belakang tiga baris anggota Ban Siakau Nampak kepala manusia yang berjejal-jejal Mungkin terdapat enam tujuh ratus jago yang menyandang busur Membawa pedang dalam posisi siap tempur Betapa terkesiapnya ku si hong setelah melihat keadaan ini Dia tidak khawatir menghadapi manusia sebanyak itu Tapi khawatir bila dia dipakai samim bunuh sepian banyak manusia Sereet Sereet tanda seru dasingan berkumandang mi belah angkasa Angin Tajam Segera Sebaris anak panah tau-tau sudah mi luncur ke arah ku si hong Kali ini ketiga baris manusia tersebut bersama-sama membedikan anak panah mereka secara beruntun Dasyatnya bukan alang kepalang Tampak seluruh angkasa dipenuhi hujan panah yang benar-benar menggidikan hati Dengan gerakan yang amat cepat kembaliku si hong meluncur ke muka Sekilas cahaya pedang langsung menyongsong Tiba-tiba hujan panah yang memenuhi seluruh angkasa itu Di mana cahaya pedang berkelebat Anak panah jatuh berhamburan ke atas tanah dalam keadaan patah dan hancur Oleh sebab itulah hujan panah yang dasyat segera ditujukan kepada ku si hong seorang Sereet Sebilah anak panah mendadak mi lesat menembusi bayangan pedangnya Ku si hong sangat terkejut Tubuhnya yang berada di tengah udara Segera miring ke samping Dengusan tertahan bergema di angkasa Paha kanan ku si hong termakan oleh didikan panah Sehingga darah segar mengucur keluar dengan amat gerasnya Dengan cepat seluruh celananya sudah basah dan mi merah Tapi begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah Ia cabut keluar panah tersebut dengan tangan kirinya Pada saat itulah mendadak Enam puluh orang anggota Bansiakau tersebut sudah menyebar sejauh sepuluh kaki Sedang tiga baris kaum iblis lainnya mimburu ke muka dengan busur di tangan Kecepatan mereka berganti posisi betul-betul sangat mengagumkan Tidak sampai tiga barisan anggota Bansiakau itu melepaskan bidikan panahnya Pekihkan nyaring yang membetul sukma telah berkumandang mi mecahkan keheningan Tubuhku si hang bersama cahaya pedangnya telah bergabung menjadi satu sambil nilesat ke muka Tampak serentetan hawa pedang yang berkilauan tajam dan amat menyilaukan Mace langsung mi luncur ke arah barisan pertama yang berada paling muka Kawanan iblis dari Bansiakau itu cuma merasakan pandangan matanya menjadi kabur Tau-tau enam orang iblis yang berada di barisan terdepan sudah roboh tewas Teranpa sempat mengeluarkan sedikit suara pun Percikan darah segar mereka mi mancar ke empat penjuru Dan menimbasai wajah setiap orang yang berada di sekaliling sana Hutian sengkia M yang berada di tangan kanan ku si hang kembali diputar dengan cepat Cahaya tajam yang menyilaukan mati sekali lagi niim belah angkasa Menyusul kemudian Jeritan ngeri yang menyayat hati segera bergema di seluruh angkasa Kepala berterbangan dan darah berhamburan Dalam waktu singkat dua puluh orang iblis yang berada di barisan terdepan Sudah menjadi setan-setan tanpa kepala Sejak melayang ke tengah udara sampai berhasil niim bunuh dua puluhan orang Ku si hang melakukan kesemuanya itu secara beruntun dan didala MUAKTU singkat Tindakan yang menyeramkan dan menggidikan hati ini kontan saja miim buat paniknya Kedua baris anggota bansia kau lainnya Serem tak mereka miim bubarkan diri dan mengundurkan diri dari situ Sementara itu suara pekihkan nyaring yang miimekihkan telinga kembali berkumandang miim mecahkan keheningan Seng simcian liho asoat kun seperti seekor raja wali raksasa tahu-tahu sudah miim luncur ke depan Dan menghadang jalan mundur kawanan iblis tersebut Sepasang tangan dan sepasang kakinya tidak ambil dia em Dengan kecepatan yang hebat dia serang habis-habisan kawanan iblis tersebut Sedangkan ku si bong telah miim lejit untuk sekian kalinya ke tengah udara Selapis cahaya pelangi seperti naga perkasa menggulung dan mii luncur di angkasa Padahal kekaknya sukar untuk dibedakan lagi Mana cahaya pedang dan mana cahaya pelanginya Seperti daun kering di sambar angin kencang Kawanan jago dari bansia kau itu rontok satu persatu ke atas tanah Hancuran badan dan percikan darah berceceran di atas tanah Keadaannya benar-benar mengerikan sekali Jeritan ngeri, teriakan takut dengan cepat menyambar di seluruh ruangan tersebut Dalam wakatu sekejap, empat puluhan anggota bansia kau yang terbabat oleh keganasan ku si hang Serta hoa soat kun dan roboh binasa di dalam keadaan mengerikan Kutungan lengan dan anggota badan mii menungi permukaan tanah Darah kental berceceran di seluruh permukaan mii Buat udara di sekitar situ sangat mengerikan Lepaskan panah, dari balik kerumunan beratus-ratus anggota bansia kau tiba-tiba bergema bentakan nyaring Dalam wakatu singkat seluruh angkasa telah dipenuhi hujan panah yang dengan cepat mengurung tubuh ku si hang Hoa soat kun serta keng cin sin Ku si hang yang menyaksikan gelagat kurang baik segera miim bentak keras Nona, buponglah diadan untuk sementara waktu mundur dulu ke cun kiong tian Ternyata ku si hang khawatir kalau keng cin sin yang harus miim bupong hem je im tak dapat menghindar dengan cekatan Sehingga terluka oleh hujan panah Apalagi hujan panah yang dilepaskan kali ini mencapai ratusan batang sekaligus Keadaan semacam itu betul-betul menggidikan hati orang Keng cin sin tak berani beraya lagi Dia menurut dan segera melompat masuk ke dalam ruangan cun kiong tian Sementara itu, di saat hujan panah sedang mi menui angkasa Mendadak terdengar seseorang berteriak lagi Serbu diiringi teriakan yang gegap gempita 6-700 anggau taban siakau dengan tombak dan golok terhunus Seperti seribu pasukan tentara berkuda Serem tak menerjang bersama ke arah ku si hang dan hoa soat kun Teriakan keras, bentakan menggeledek segera mi menui seluruh angkasa Keadaan seperti ini, cukup miim betot sukma setiap orang yang miim mandangnya Sistem penyerangan seperti ini, boleh dibilang merupakan takdik perang lautan manusia Benar-benar tidak terduga, bila manusia sudah gila Mereka tak segan-segan miim pergunakan nyawa sendiri sebagai bahan gurauan Di tengah hujan panah yang sangat rapat itu Secara beruntun ku si hang dan hoa soat kun terkena beberapa batang panah Dengan tenaga dalam mereka yang sempurna Lagi pula tempat yang terkena serangan bukan tempat yang mematikan Meskipun untuk sementara waktu luka mana tidak mengganggu Namun mereka terkejut juga setelah menyaksikan datangnya serbuan lautan manusia tersebut Sadarlah kedua jago kita ini, bahwa pertarungan keji dan pembenuhan masal tak dapat dihindari lagi Tiba-tiba ku si hang miim bentak nyaring Harap semuanya berhenti, kalian mesti ingat, nyawa lebih berharga dari segala galanya Namun teriakan tersebut sama sekali tidak menghasilkan pengaruh apapun Tombak, pedang dan golok masih datang berhamburan Seng simcian li hoa soat kun tertawa seram Tubuhnya menerjang lebih dulu kedelaan kelompok manusia-manusia sinting itu Dengan cepat dia berhasil merempah sebilah pedang dan mula ini lancarkan pembantayan secara besar-besaran Jeritan ngeri dan teriakan kesakitan dengan cepat berkumandang silih berganti Batok kepala bergelindingan, darah segar berhamburan, suasana amat menceka em perasaan Di dalam em waktu singkat, ada tiga empat puluhan manusia sudah tewas di ujung pedang dan serangan gencar hoa soat kun Desingan tajam tiba-tiba miim belah angkasa Enam batang tombak panjang secepat kilat sudah meluncur datang dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama menusuk tubuh ku si hong Ku si hong berpekik nyaring, begitu keras suara pekikan tersebut hingga menggetarkan seluruh ruangan Pedang hutian sengkia em yang berada di tangannya segera miim mancarkan cahaya tajam Hawa pedang miim bumbung teinggi sehingga mi menungi angkasa Bayangan darah miim mercik ke empat penjuru, jerit kesakitan menggema di seluruh angkasa Enam batang tombak dari kenaem anggota Bansiakau itu terpapas oleh sambaran pedang hingga kutung menjadi dua dan tewas seketika Begitu kenaem orang itu roboh, muncul delapan orang lainnya Delapan orang itu roboh, dua belas orang yang lain datang kembali Kawanan iblis dari Bansiakau itu sungguh-sungguh sudah gila dan sinting Walaupun kawan-kawannya pada bergelimpangan secara mengerikan Namun kawanan jago lainnya yang berada di barisan belakang masih juga datang menyerang dengan tanpa gentar Yang membuat orang tidak habis mengerti adalah sesungguhnya mereka beradu jiwa untuk siapa Karena dendam kesumat, karena kehancuran total perkumpulan Bansiakau Hoa Soat Kun dan Ku Si Hang seperti dua ekor binatang buas yang haus darah Mereka miim mentak, menusuk, mim babat dan berjuang demi miim pertahankan kehidupan sendiri Untuk miim pertahankan hidup dan demi kepentingan rekan sendiri Mau tak mau mereka harus melakukan pembantayan secara besar-besaran Sejak zaman kuno, pedang hutian sengkia em memang sudah termashur sebagai senjata pembunuh Malah em ini senjata tersebut benar-benar telah miim perlihatkan keganasannya Bahkan jauh lebih ganas ketimbang 300 tahun berselang Sewaktu senjata itu masih berada di tangan si Long Lojin Tampak ku Si Hang berpadu dengan cahaya pedangnya Dia bergerak lincah ke sana kemari tak menentu Keadaannya benar-benar menggidikan hati Di dalam MWKTU sekejap, sudah 45 orang iblis yang tewas secara mengenaskan di ujung pedang ku Si Hang Hoa soat kun si gembong iblis perempuan yang miim bunuh orang tanpa berkedip ini Melancarkan pula pembunuhan pembunuhan kejunya Pedang yang berada di tangan kanannya seperti sebilah senjata mestika yang datangnya dari langit Bukan saja menjadi senjata pembunuh, bahkan tangan dan kakinya bahkan seluruh bagian badannya seakan-akan berubah pula menjadi senjata yang mimatikan orang Tubuhnya bergerak semakin cepat lagi dia mainnya mbar ke sana kemari tiada hentinya Sewaktu mencapai puncaknya, di dalam sekali gerakan tangan saja secara beruntun dia telah menghabisinya wana MWRANG Jari tangan, sikut, bacokan, tabokan, kerjangan, semuanya ditarikan dengan bersamaan waktunya Babatan Hawa pembunuhan yang mereka pancarkan benar-benar menggidikan hati, mim buat bulu kuduk orang yang mimandangnya jadi berdiri semua saking ngerinya Betapapun lihainya ilmu silat yang dimiliki Hoa soat kun dan ku si hong, namun saat ini sekejur badan mereka sudah berlumuran Darah, lukanya penuh memenuhi badan, hawa darah dalam dadanya pun ikut bergolak Ku si hong mencoba untuk mim perhatikan sekeliling tempat itu, dari enam tujuh ratus anggota Bansiakau, sekarang sudah tinggal separuh jumlahnya Atau dengan perkataan lain dia dan Hoa soat kun telah mim bunuh tiga ratusan orang Darah kental, bangkai manusia berserakan di mana-mana Seluruh permukaan lantai ruang Bansiakau dan permukaan tanah yang beralas batu hijau, kini telah dibasahi darah kental yang berbau amis Nih mandang keadaan seperti ini, tiba-tiba saja timbul perasaan ibadah dan kasihan di hatiku si hong Dia mulai berpikir di dalam em hati, Tuhan adalah maha pengasih dan penyayang, mengapa aku harus nih lakukan pembantayan secara besar-besaran Padahal biang keladinya si pedang sakti kayu besi cupok dan telapaka tangan emas suk macacat tu pak kim Justeru secara pengecut menyembunyikan diri di belakang Ia benar-benar merasa tak tega untuk melakukan pembantayan lebih jauh dengan suara menggeledek segera bentaknya Aku harap kalian berhenti semua tenaga dalam yang dimiliki ku si hong memang cukup sempurna Tidak heran kalau bentakannya ini ibarat guntur yang mimbelah bumi di siang hari bolong Sangat menggetarkan perasaan setiap orang Tanpa disadari semua orang menghentikan serangannya dan menimbung KM dalam keheningan yang menceka M Hoa Soat pun segera menghentikan pula pembantayannya Dengan suara menggeledek aku si hong berkata lebih jauh Para saudara sekalian, sepanjang hidup kita boleh dibilang tiada ikatan sakit hati maupun denda em kesumat apapun Buat apa kita saling mim bantai dan mim bunuh Kalian betul-betul kelewat bodoh? Sebenarnya untuk siapakah kalian menjual niwa? Coba, lihatlah pentolan kalian cupok dan tupakim sekalian Secara pengecut menyembunyikan diri menyaksikan kalian jual nyawa untuknya Mendadak suara gelap tawa yang keras dan menyeramkan mie motong pembicaraan ku si hong yang belum selesai Pedang sakti kayu besi cupok yang menyembunyikan diri di belakang kerumunan orang banyak segera berteriak dengan keras Saudara-saudara sekalian dari Bansia kau, kalian jangan mau termakan oleh hasutannya Coba lihatlah, mereka telah mim bantai tiga ratusan orang saudara kita Apakah dendam kesumat ini tidakkah wajib kita tuntut balas? Coba kalian saksikan pula keadaannya Dia sudah kehadisan tenaga dan kecapaian justru karena takut mati Maka dia mengucapkan perkataan semaca M ini Mari kita teruskan perjuangan kita bersama-sama mim bunuhnya Tidakkah, kita mesti menghancur lumatkan tubuh anjing laki-laki dan perempuan ini Sampai remuk sebelum dapat melampiaskan rasa dendam dan sakit hati kita Bunuh 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 Teriakan demi teriakan yang mimek ikan telinga dengan cepat mimenuhi seluruh angkasa Tiga ratusan anggota Bansia kau yang masih tersisa kecuali melancarkan serangan mereka yang nekat dan mim babi buta Golok, pedang, tombak seperti angin puyuh hujan badai menggulung dengan hebatnya ketubuh Hoa Soatkun Serta ku si hong Tak terlukiskan rasa gusar dan sedih ku si hong serta Hoa Soatkun setelah menyaksikan kenyataan ini Kalau bisa mereka ingin mim binasakan cubok serta tupakim sekalian dalam sekali tusukan pedang Tapi kedua bajingan itu cukup licik Ternyata mereka menyembunyikan diri di belakang kerumunan orang banyak Hal ini menghalangi kedua jago kita untuk menghampiri mereka serta menghujamkan senjatanya ke dada bajingan-bajingan itu Dalam keadaan demikian terpaksa mereka berdua harus menggigit bibir kencang-kencang dan sambil menahan gejolak hawa darah di dalam dadanya Melakukan pembantayan secara brutal kian kemari Dewi Bapilea Nyawa manusia menjadi sama sekali tak berharga di ajang pertarungan seperti ini Bahkan selembar nyawa manusia jauh lebih tidak berharga daripada nyawa seekor anjing Tiga ratusan anggota Bansiakawi yang bertarung macam orang gila Dala MWKTU sekejap saja sudah berkurang dua ratusan orang manusia Lalu menyusut terus dengan cepatnya dari 80, 60, 40, 20 Enam tujuh ratusan anggota Bansiakawi yang semula masih bertarung dengan gagah Akhirnya tinggal pedang sakti kayu besi cupok, pelapak tangan emas sukma cacat Tupak Kim Serta bala bantuan yang kemudian berdatangan seperti Dijian KHI Pangcu si pedang iblis Toan Gicong dan Tikyong Pangcu tombakar Terbang berwajah besi, Tibin Huician, Sengko Piau Ruang utama markas besar Bansiakawi yang luasnya mencapai 5-6 M puluh kaki itu Sekarang menjadi kuburan masal, mayat, manusia, hancuran anggota badan Serta darah kental berhamburan di mana-mana Permukaan lantai yang beralaskan ubin hijau, kini berubah menjadi lautan darah Setiap jengkal tanah pasti dinodai sejengkal darah kental Pemandangan mengerikan semaca em ini sungguh nih betut sukma siapapun yang melihatnya Keadaan waktu itu betul-betul ibaratnya darah menganak sungai Bau anjirnya darah hampir menyusupi setiap jengkal udara kosong yang ada Mayat-mayat yang bergelaparan di lantai, menembah seramnya keadaan Kutungan lengan, potongan kaki, hamburan usus dan isi perut Ditambah kutungan pedang dan golok hampir mi menungi seluruh lantai bertumpuk-tumpuk dan bersusun-susun mi bukit Enam puluh kaki persegi yang begitu luas, padahal kekatnya dipenuhi dengan mayat Suasana semaca em ini sangat mengerikan dan menggidikan sukma setiap orang Peristiwa berdarah ini boleh dibilang merupakan pembantayan berdarah yang paling besar dan mengerikan Mungkin sejak dulu hingga sekarang, belum pernah dunia perselatan dilanda pembantayan sedemikian beratnya 300 tahun berselang, si Hang Lojin telah menimbulkan badai darah 20 tahun berselang Bunji Kuan Suhim Chi Seng Li lakukan pula pertempuran berdarah di Bukit Soat San Tapi tak sebuah pun yang bisa menandingi kebrutalan serta kesadisan peristiwa pada malaem ini Bayangan darah menyelimuti jagat, seluruh langit dan bumi benar-benar sudah diselimuti hujan darah yang sangat tebal Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun serta Leng Hun Koai Seng Ku Si Hong, kedua-duanya sudah tergeletak di tengah genangan darah Sekujur badan mereka bermandikan darah segar, luka pun memenuhi sekujur tubuh mereka Namun luka itu semuanya bukan luka yang mematikan Akan tetapi rupanya mereka telah mempergunakan tenaga kelewat batas Sehingga akibatnya kehabisan tenaga dan tak mampu untuk bangkit kembali Dengan sekuat tenaga Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun berusaha untuk meronta bangun Pedangnya yang berlumuran darah ditancapkan ke atas tanah Sementara seluruh badannya penuh dengan darah kental Matanya memancarkan sinar pembunuhan yang menggidikan Dengan pandangan penuh kebencian dia awasi ke empat pentolan bajingan tersebut tanpa berkedip Ku Si Hong lebih payah lagi keadaannya Dia harus berusaha meronta sebanyak tiga kali sebelum berhasil berdiri kembali Dengan menopang pada pedang Bibirnya sudah dinodai oleh darah segar Sepasang matanya merah mimara Kulit wajahnya mengejang keras menahan derita Dengan pancaran sinar pembunuhan yang menggidikan hati Dia pun sedang mengawasi cubok sekalian berempat dengan pandangan marah Suasana sekeliling tempat itu amat sepi Namun penuh diliputi hawa pembunuhan yang menegangkan dan menggidikan hati Suasana begitu keji, sadis, sehingga lama-lama dapat mendirikan bulu roma siapapun Di tengah keheningan, Ku Si Hong serta Hoa Soat Kunmi mancarkan sinar kewibawaan yang menyeramkan Mim buat orang lain tak berani memandang enteng kepadanya Bahkan yang mim buat hati orang bergidik adalah pancaran sinar pembunuhan yang mencorong keluar dari balik sorot meti mereka Pedang sakti kayu besi cupok, telapak tangan emas sukma cacatu pakkim Ketua Jian Khi Pangsi Pedang Iblis Toan Gicong maupun ketua Tikiong Pangsi Tombaka Rebang berwajah besi Sengko Piau Semuanya dibikin terkejut dan bergidik oleh pancaran kewibawaan kedua orang musuhnya Terutama sekali setelah Mereka saksikan keenaem 700 sosok mayat yang tergelepar di atas tanah itu Walaupun mereka pun jelas mengetahui bahwa Ku Si Hong serta Hoa Soat Kun telah kehabisan tenaga dan kelelahan Tapi untuk beberapa waktu mereka toh tak berani melancarkan seragapan terhadap kedua orang itu Mendadak Ketua Jian Khi Pangsi Pedang Iblis Toan Gicong mengulungkan sekulung senyuman liciknya yang sinis dan dingin Kemudian katanya, Saudara Chu, Saudara Tu, Saudara Seng, mari kita beramai-ramai membunuh mereka Dunia perselatan pasti akan terjatuh ke tangan kita Begitu selesai berkata, Toan Gicong segera mengangkat pedang dengan tangan kirinya kemudian menerka Mku Si Hong lebih dahulu Sebagaimana diketahui, dalam pertempuran di Bukit Im Cusan Tempo Hari, lengan kanannya telah dipapasku Si Hong sehingga kutung menjadi dua Tidak heran kalau dia sangat mendenda M kepada si anak muda itu dan berusaha untuk membalas sakit hatinya tersebut Bentakan nyaring berkumandang pula memocahkan keheningan Tau-tau keng cin-sin seperti sukma gentayangan sudah menubruk teiba dengan kecepatan luar biasa Telapak tangannya yang putih mulus segera menekuk sambil menyentil Lima gulung desingan angin serangan yang sangat tajam segera meluncur ke muka dan menerka M tubuh ketua Jankahi Pangsi Pedang Iblis Toan Gicong Si Pedang Iblis Toan Gicong termasuk juga seorang jago lihai di dalam dunia persilatan Ketika tubuhnya berada di tengah udara Mendadak saja dia berjumpalitan ke samping kemudian melayang turun ke arah permukaan tanah Keng cin-sin mengerti kalau Ku Si Hong dan Hoa Soat pun sudah tidak berkemampuan melancarkan serangan lagi Padahal musuh yang mereka hadapi sekarang justru M4 Jagolihai kelas 1 dari dunia persilatan Apabila pertarungan tidak diselesaikan secepatnya, miscaya tidak akan menyesal sepanjang jaman Baru saja ujung kaki si Pedang Iblis Toan Gicong menyentuh permukaan tanah Keng cin-sin telah membentak nyaring Angin pukulan yang maha dasyat, jurus tendangan yang menyambar secepat kilat telah berdatangan secara beruntun Didalah MWKTU yang relatif amat singkat Secara beruntun Keng cin-sin telah melancarkan 12 pukulan ditambah 8 tendangan berantai Seperti yang diketahui, pertarungan antara jago-jago lihai, selisih yang amat sedikit pun dapat menghasilkan kematian yang amat tragis Begitu serangan berhamburan tiba, seluruh angkasa diliputi hawa serangan yang maha dasyat Kehebatannya benar-benar luar biasa dan tak terlukiskan dengan kata-kata Sejak mula hingga kini si Pedang Iblis Toan Gicong belum sempat melancarkan serangan balasan barang setengah jurus pun Dia segera kena terdesak oleh serangan Keng cin-sin yang maha dasyat itu sehingga mundur ke belakang dengan sempoyongan Mendadak Keng cin-sin mim bentak dengan suara menggeledek, roboh kau tiba-tiba saja tubuhnya menyelingap ke depan Telapak tangan kirinya menyerang secara dasyat dengan membawa berpuluh-puluh te-itik bintang yang segera menyebar kemana-mana Desingan angin serangan yang menderu-deru dan maha dasyat sering tak menggulung ke tubuh si Pedang Iblis Toan Gicong Menghadapi ancaman seperti ini, Toan Gicong sungguh merasa terperanjat sekali Dalam gugutnya pedang di tangan kirinya segera disambit ke depan menganca M. Keng cin-sin Bela A-M-M-M, bentura nyaring yang amat mi mekihkan telinga berkumandang mi mecahkan keheningan Segera Menyusul kemudian M. Jerit kesakitan yang memilukan hati bergema pula mi menuhi angkasa Dengan wajah pucat ia seperti mayat, Toan Gicong mundur sejauh tujuh langkah dengan sepasang bahu bergetar keras Dengan cekatan keng cin-sin miringkan tubuhnya ke samping, lalu dengan tangan kirinya dia sambar pedang yang disambitkan ke arahnya itu Menyusul kemudian pergelangan tangan kirinya diputar sembari digetarkan Sereet desingan taja M. Mi belah seluruh angkasa serentetan pelangi putih mi luncur kembali dari genggamen tangannya Aduh jerit kesakitan yang menyayat hati berkumandang kembali mi mecahkan keheningan Dadah Toan Gicong ditembusi oleh pedang sendiri sehingga tembus di punggungnya, seketika itu juga tewaslah dia Kepandaian silat keng cin-sin yang begitu sakti dan cepatnya sungguh mi buat orang bergidik Sejak kemunculannya hingga berhasil mi bunuh Toan Gicong, semua rangkaian gerakannya ini dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa sekali Oleh sebab itu baik si telapak katangan emas sukma cacatu pak kim, si pedang sakti kayu besi cupok maupun ketua tikyong pang si tombak terbang berwajah besi sengkup Tiaute tidak sempat mi merikan pertolongannya Barulah setelah serangan itu berhasil mi matikan rekan mereka, ketiga orang itu baru membentak keras kemudian bersiap sedia mi lancarkan serangan ke arah keng cin-sin, mendadak Omi tohut suara pujian kepada seng buda bergema dengan nyaringnya Kemudian tanpa kabayangan manusia berkelebat lewat, dalam ruangan tersebut tau-tau sudah bertambah dengan sebelah sosok manusia Dua di antaranya hua siok, empat toh su dan lima orang kakek yang masing-masing bersenjata lengkap Tak terlukiskan rasa terperanjat keng cin-sin setelah mengetahui siapa saja yang menempilkan diri barusan Dengan cepat dia menyelingap ke sisi ku si hong, kemudian sambil mengangsurkan tiga butir pil kepada pemuda itu bisiknya Cepat telan pil ini dan aturlah pernapasan dengan segera Kemudian dengan cepatnya keng cin-sin menyelingap pula ke sisi hoa soat kun Serta mi merikan pula tiga bet insinyur pil kepadanya Hoa soat kun menyadari betapa seriusnya peristiwa tersebut Dia tidak menempik dan buru-buru menelan pil pemberian si nona itu Ternyata kesebelas orang yang barusan menempahkan diri ini tidak lain adalah para ciang bunjin dari sembilan partai besar dunia perselatan Yang terdiri dari si yaolin pei, butong pei, tiong lem pei, kun lun pei, hoa san pei, hung tong pei, cinsia pei, tia emcong pei serta tiam pek pei Dari pihak si yaolin beil tak lain adalah dua orang huo siu gundul tersebut Si huo siu tua berbaju kuning tersebut tak lain adalah satu Di antara tiga pendeta yang pernah mengerubuti keng cin-sin tempoh hari, hoa hian tai su adanya Sedangkan yang lain mi bawa tongkat lik giok sian siang dan berwajah amat serius Dia adalah ketua si yaolin pei sekarang, go an tong sian su Sementara keempat to su tersebut, dua di antaranya berasal dari butong pei Yakni ketuanya kiu yang toti yang serta adik seperguruannya teng yang toti yang Sedang dua to su tua yang lain, satu adalah ketua dari hong tong pei yang lain adalah ketua kun lun pei Sementara kelima kakeka yang lain tak lain adalah chiang bunjin dari lima partai lainnya Sebagai mana diketahui, hiat mubun telah ditumpas oleh gabungan kekuatan yang terdiri dari sembilan partai besar Oleh sebab itu, tak terlukiskan rasa terkejut keng cin-sin setelah menyaksikan kehadiran sembilan chiang bunjin dari sembilan partai besar tersebut Sembilan ketua dari sembilan partai besar dunia persilatan sudah jelas bersatu padu Dalam keadaan demikian, kendatipun ku sihang serta hoa soat kun tidak menderita luka pun Mereka harus melalui suatu pertempuran sengit lagi Tapi sekarang, kedua orang itu sudah terluka dan tidak berkekuatan lagi Yang masih tertinggal cuma dia seorang Bagaimana mungkin dengan kekuatannya seorang dia bisa menghadapi kerubutan begitu banyak jago? Itulah sebabnya dengan cepat keng cin-sin mengeluarkan pil mustika yang bisa memulihkan tenaga secepatnya kepada ku sihang dan hoa soat kun Dan agar di dalam seperempat jam kemudian, kekuatan dari kedua orang rekannya telah pulih kembali seperti sedia kala Tapi, mampukah dia bertahan selama seperempat jam untuk menghadapi kerubutan lima belos orang jago lihai tersebut dengan kekuatan seorang diri? Sementara itu, paras muka ke sebelas orang jago dari sembilan partai besar itu nampak berubah hebat setelah menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah Goan Tong Sian Chu, Ketua Siauling Pei, Hoat Hian Loceng serta keempat tosu lainnya segera mi mejamkan matanya dengan telapak tangan dirangkap di depan dada Mulutnya berkemak kemik entah apa saja yang didoakan Tapi bisa jadi mereka sedang mi baca doa kematian bagi ketentraman arwah yang telah teada Suara liam keng yang rendah dan menggetarkan seluruh ruangan tersebut Berat Dengan Cepat Terima kasih